Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Yang didifinisikasikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya Semakin besar masa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar Masa jenis juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air Benda atau objek yang memiliki masa jenis lebih kecil akan selalu berada di dasar masa jenis yang lebih besar Contohnya pada minyak Kita melakukan percobaan dengan minyak ini Yang pertama, kita menyiapkan bahannya terlebih dahulu Yaitu adalah setengah minyak dan setengah air biasa Yang pertama, kita melakukan adalah Siapkan terlebih dahulu air setengah bilas Yang kedua, tuangkan minyak ke dalam air tersebut Dan kita dibuktikan, maka minyak terlalu harus bisa mengapung di dalam air Kita mencari raw jenis itu Mencari raw atau masa jenis Yaitu dengan cara masa benda dibagi volume air Volume benda Di sini kenapa minyak mengapung di atas air Karena raw air lebih besar daripada raw minyak Atau masa jenis air lebih besar daripada masa jenis minyaknya Ya, seperti gambar di samping Kesimpulannya Minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air Karena masa jenis minyak lebih kecil daripada masa jenis air Semua benda atau objek yang memiliki masa jenis air Atau masa jenis air akan selalu tenggelam Prinsip inilah yang dipakai oleh insinyur kapal Dalam merancang kapal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih